Halo everyone, Sumi disini Sumi, Sumi, Su Oke bentar kameranya Nah, di video kali ini Kita akan Melanjutin nih Pembahasan tentang VTuber Tapi ini video khusus yang kalian Minta ya, itu memotong-motongin Bagian Ya, bagian apa sih yang dipotong-potongin Sehingga VTuber ini bisa Gerak kayak 3D gini Kayak 3D gini Bentar kameranya Kayak 3D gini Oke Jadi Begini teman-teman Oke, disini banyak banget bagiannya Mulai dari bagian belakang Bagian tubuh, bagian wajah, mulut, mata, rambut, dan atas Dan di bagian dalamnya itu ada bagian dalam lagi teman-teman Oke, kita mulai dari bagian atas nih Aku deketin karakternya Oke, di bagian atas ini Ada Tato, blush, on, dan hidung Tato Blush, on, dan hidung Yes Kita kembaliin Sekarang bagian rambut Oke Nah, di bagian rambut ini Dalamnya ada poni Sisi rambut dan kuncir Kita mulai dari poni dulu ya Ini ada alis kanan Alis kiri Terus Ada jambul Nah, ini ada folder jambul lagi di dalam poninya teman-teman Oke Jambul 1 Jambul 2 Jambul 3 Dan langsung ke poni 1 Poni 2 Poni 3 Poni 4 Dan poni 5 Yeay Ini bagian poni semua Dan ini taring rambut Yeay Oke Ini bagian poni ya teman-teman Sekarang kita balikin Lanjut kita ke Sisi rambut Yes Sisi rambut Rambut Sisi rambut kanan BTW namanya ini Aku gak Apa ya Namanya udah acak-acak Tapi di Live2dikubismnya itu Apa Teratur gitu Soalnya aku Atur lagi Jadi disini Penamaannya agak acak-acak Jadi mohon maaf ya teman-teman Oke Ini bagian sisi rambut Kita balikin lagi Sekarang bagian Kuncir Jadi Kalau rambut tuh Sampai helai-helai yang ketiban itu Kita Pisahin teman-teman Terus kita Gambar Gambar Gimana sih Kayak gambar Seutuhnya gitu Jadi kayak agak ketiban-ketiban gitu Nah nih Kayak Kuncir Ini taring-taringnya Oke Ini Yeay Sudah Kuncirnya Oke Satu lagi Yeay Ini bagian Kuncir Sekarang Kita balikin lagi Kita lanjut ke bulu mata Ke bagian mata Nah Di dalam bagian mata ini Ada folder lagi Yaitu bulu mata Nah ini foldernya R itu sebenarnya Folder kanan Tapi Seharusnya ada folder kiri juga Tapi aku satu-satuin Sebagiannya Jadi biar Jadi kayak acak-acak gitu Tapi di itunya rapi Ini bulu mata Ini kantong mata Oke Ini kantong mata lagi Nah itu Ada kulit Kulit mata Buat Niban matanya Yang terlalu bulat Ya kan Itu kanan-kiri Misah ya Terus ini bulu mata Bulu mata kiri Yang atas Terus lipetan mata Nah ada lipetan matanya juga Teman-teman Biar realistis aja sih Nah Terus Selesai Bulu mata Kita balikin lagi Kita lanjut ke Ke apa Bayangan rambut Nah bayangan rambut ini Buat Ada kesan bayangannya Di bagian poninya Teman-teman Tuh Nih kalau misalnya gak ada poninya Seperti ini Nah Oke Lanjut ke mata Nah oke Mata itu ada Ini lipetan Apa maksudnya Kulit mata atas Bagian kanan Kulit mata atas Bagian kiri Highlight Tau Itu sinar-sinar putihnya Nih aku deketin Highlight Highlight Oke Terus Mata bundarnya Yang kanan Mata bundarnya Yang kiri Terus putih mata Ini aku satuin Enggak aku pisah Oke Sekarang lanjut Kita lanjut Ke bagian mulut Nah di bagian mulut ini Ada bagian Mangatnya juga nih Ini yang kalian lihat nih Bagian mulut yang senyum Dan itu Ada bibir atas Bibir bawahnya Tuh saling meniban Dan di bawahnya itu Ada kulit-kulitnya tuh Biar bisa ketutupan Itu buat bagian atas Dan yang itu Buat bagian bawah Begini Emak sekebalik Yang atas Buat bagian Bawah Yang bawah Buat bagian atas Ngerti gak Oke jadi Yang atas Eh yang bawah itu Bakal dilebarin Kayak begini Tuh Tuh kayak yang kulit-kulitnya Di atas itu Nanti akan dilebarin Temen-temen Aduh Tau kesalah nyoret ya Itu bakal ditibanin Dilebarin maksudnya Nah yang bagian bawah itu Juga bakal dilebarin Kayak gitu Gimana cara Ngelebarinnya ya Di Di tahap Rigingnya ya Temen-temen Bukan disininya Maksudnya Biar Biar kayak aku nih Mangap-mangap Kan Kayak karakter aku Mangap-mangap Terus ada gigi Atas Sama gigi bawah Kalau misalnya kalian Nggak mau buat giginya Nggak apa-apa Karena nggak penting juga Lidah Lidah juga Nggak terlalu penting Tapi Biar kesan realistis aja Si karakter aku Biar terkesan hidup Oke Aduh Baterainya temen-temen Chase dulu ya Nah Langsung nih Nah kalau mangap Kira-kiranya begini Temen-temen Cantik kan Lanjut Nah Ini senyum Udah lah Ini bagian bawah Bagian atas Pokoknya kalian ngerti kan Di bagian mulutnya Disini aku pengen Bagian Udah lah Aku biarin dia Mangap aja Nah ini bagian wajah Oke Nah kita lanjut ke Bagian wajah Bagian wajah itu Seperti apa Dalamnya Disini ada Garis wajah Garis wajah Kayak gimana Kayak begini Biar apa Biar pas Ringingnya itu Pas nengoknya ya Teratur aja sih Terus ada telinga Nanti kalau pengen Ringing tinggal Geser-geser aja Nggak usah dipisah-pisah Karena Aku udah ada Sisi rambut Jadi Bakal ketutupan Dan itu Bayangan leher Nah bayangan leher itu Misalnya kalau kita dangak nih Nih dangak nih Bakal kelihatan gitu Bayangannya Dan itu Adalah jaket-jaket Dan ini sebenarnya Aku pisah Temen-temen Yang bagian Jaket biru itu Aku pisah ya Ini bagian leher Lehernya dipanjangin Sampai ke ubun-ubun Nggak sih Sampai ke bagian mulut Oke Terus lanjut Bagian tubuh nih Di dalam bagian tubuh Ada jaket Kaki Dan lainnya Ini bagian jaket nih Kerahnya Nah ini kerahnya pisah ya BTW Ini karena Apa Terlalu Ngelek sumpah Terlalu ngelek Jadi nggak kuat Dan ini juga nih Ini juga pisah Pokoknya yang dua-dua ini Sebenarnya aku pisah Temen-temen Di bagian baju Dan ini juga Tangannya juga Aku pisah nih Kalian ngerti kan Kalau aku ngomong gini Oke Terus di kancing Kancing Tadu loh Ketutupan Ketutupan Di bagian gelang Jaketnya juga ini Misah Pokoknya Di bagian baju Yang dua-dua Itu misah Yang bagian kanan Bagian kiri Kalau misalnya Kalian pakai Jaket Dipisah Bagian kanan Bagian kiri Gitu Dan ini Sekarang Kita masuk Ke bagian kaki Nah di kaki ini Banyak banget Ada celana Kita tutup dulu Biar kelihatan ya Tutup dulu Jaketnya Biar kelihatan Kakinya Nah ini ada celana Oke Tenang aja Nggak ada dalamnya Terus ini ada lutut Nah lututnya ini Dipisah Temen-temen Oke Terus ini ada paha Dua biji Pokoknya Di bagian tubuh Semuanya tuh Pisah-pisah Kanan-kiri Kanan-kiri Kayak di bagian Rambut atas tadi Kaki juga nih Dipisah Kanan-kiri Kanan-kiri Per layer Maksudnya Satu Satu kaki kanan Per layer Nih pisah-pisah Nggak nyambung Kanan-kiri gitu Jadi kalau misalnya Kalian nyambung Bakal susah Ngerakinya Nggak bisa Leluasa Oke Oke Sekarang Kita masuk Ke bagian baju Nih Nah di bagian baju Ini cuma Baju kuning Sama perut Doang sih Nah Nih Begini ya Kalau misalnya Kita pisah Seperti ini Cuceng Udah Oke Kalau misalnya Bagian pinggangnya Sampai ke Perut Kalian pisah Di bagian bawah Dada ya Kalau ini kan Aku Nggak Nah Sekarang Bagian tangan nih Disini ada Tangan-kanan Tangan-kiri Udah Per Folderin Disini ada Jari Aku pisah Terus Disini ada Pistol Terus Telapak Tangan kanan Eh Lengan kanan Lengan kanan Tuh Oke Nih Di bagian ininya Dilebihin ya Temen-temen Jadi kalau misalnya Kalian gerak Itu nggak bakal Bolong Jadi bakal Kayak nempel gitu Kayak seakan Dia gerak Ke kanan Gitu Dan ini juga nih Di bagian Ujung Tangannya tuh Pokoknya Dikasih Warna Lebih ya Biar Nindihnya Itu enak Nah ini juga nih Ini Juga sama Dikasih Anuan lebih Yang tumpul itu tuh Nah kalau kita Satuin ya Seperti ini Kira-kira Serut Tuh Kayak ada Lebihnya gitu ya Temen-temen ya Apakah kalian Mengerti Semoga Mengerti Oke Sekirang bagian belakang nih Ada rambut kuncir Yang belakang Oke kita tutup dulu ya Bagian atas semuanya Soalnya ini Masuk ke bagian belakang Jadi nggak kelihatan nanti Nah Di bagian belakang ini Ada Rambut Rambut belakang Terus Tutup Ungu Ya biar Itu biar Ada Apa namanya Bulet-bulet Di bawahnya gitu Terus ada Anak rambut Di bawah Dan Sama belakang Jaket BTW Belakang Jaket Bakal Kalau diaktifin Bakal begini Jadi kayak Ada kesan 3D Walaupun Gambar kita 2D Jadi kayak Berkesan 3D Nih Tuh Nyambung gitu Nah kalau misalnya Aku aktifin Birunya Jadi nyambung Mana nih Jaket biru Daleman Jaket biru Nah Gini deh Teman-teman Ya Sekarang kalian Ngertikan Bagian-bagian Part Tubuh VTuber Oh iya Setiap Setiap itu Berbeda-beda Kalau kayak gini Eh kalau ini Adalah cara aku Mungkin ada Cara lainnya gitu Buat misahin Badan VTuber Oke Kalau misalnya Kalian masih belum Ngerti Kalian tanyain aja Di komentar Nanti aku bakal bikin Video khusus lagi Buat jawabin Pertanyaan Mengenai VTuber ini Oke Udah Segitu aja Videonya Terima kasih Bye-bye Wow Ini Apek nih Kok bagus Bagus Banget Sih Gambarnya Sumpah Gambar kalian tuh Gabus Eh maksud aku Bagus Banget Sumpah Kalian Memang Berbakat Sih Oh iya Mana yang lain Pengen Gambar Kalian Dipajang Kayak gini Gampang Kok caranya Caranya Kalian Posting Semua Gambar kalian Di IG Terus beri hashtag Sumiwi Sumiwi Nah Udah Gitu aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax